Kita di Tanjung Barat Townhouse ini, totalnya ada 2,1 hektare, jadi besar sekali dari 41 unit. Jadi selain kita dalam Townhouse ini dengan rumahnya yang cukup spacious, kita ada fasilitas-fasilitas juga yang luar biasa di sini. Menurut gua salah satu projek di Jakarta Selatan dengan fasilitas yang paling komplit. Sampai di sini semuanya wifi hotspot, bahkan di rumahnya sendiri aja juga, tadi kita jelasin dari awal ya. Anda mendapatkan komplit package di sini dari area-nya, lingkungannya dan juga fitur-fitur di rumah ini juga. Terima kasih telah menonton! Sun, lu ikannya lagi puasa, gua kasih makan. Batal dong! Batal dong dia! Ya gimana? Eh kasihan dia, aduh! Eh gua udah namain loh! Halo miliader! Apa kabar semuanya? Gua udah namain loh tadi. Apa? Punya gua yang itu. Udah namain? Yang kepalanya merah. Siapa namanya? Hah? Meme? Jackie. Oh Jackie. Keren sih Meme. Si Jackie. Ya udah udah, kita lagi ada di satu area atau lokasi yang asik banget nih. Satu projek di Bilangan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Ini Tanjung Barat Town House. Dan kalo liat tadi konsep projeknya tuh keren banget. Keren banget. Kita lagi ada di area park-nya, taman dengan fish pond yang besar, dengan ikan koi-nya dan juga ada area buat duduk-duduk sini. Itu asik banget. Dan ini, lokasi tepatnya tuh di belakang rumah dari unit-unitnya. Ya. Jadi, dan kerennya lagi, setiap rumah yang di belakang ini ada satu akses pintu di belakang. Kayak back door gitu, San ya. Seru ya? Iya. Asik banget, San. Gitu. Dan gua, gua lagi kebayang ya. Tiba-tiba, eh gua pengen ketemu sama si Jackie ya. Si Jackie. Panggil Jackie ke sini aja ya. Iya. Gua kabur dari rumah, terus gini. Gitu. 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 Ya udah. Nah, nanti kita akan jelasin secara detail tentang projek ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel kita, The Millier by Grand Divided Property. Dan like and share. Juga follow Instagram kita, semua yang ada di sini. Dan juga account TikTok kita. Cep. Ya, dan projeknya itu juga lokasinya strategis ya. Karena deket dengan Aretol Tribes Matupang. Juga dengan Ion Mall yang baru. Oh iya. Tiga. Di belakang ya posisinya. Seluncuran ya. Seluncuran doang. Jadi entertainmentnya juga banyak. Jadi itu sedekat dengan Ragunan, area Jurakarsa, kebagusan. Dan tentunya KRL, stasiun KRL Tanjung Barat. Gitu. Oke. Dan untuk menuju ke sini, ini menariknya ada beberapa titik ya. Iya. Jadi ada beberapa akses. Dibuka dua pintu akses. Yang pertama dari arah Lenteng Agung. Lenteng Agung. Lenteng Agung. Gitu. Dan juga yang kedua dari pintu sampingnya. Istilahnya pintu sampingnya. Iya. Adalah dari arah Ranco. Oke. Gitu. Ranco menuju ke Simatupang sebelumnya belok kiri. Oke. Nah itu bisa tuh. Iya. Jadi ada, kalau yang tadi Tanjung Barat lo bilang. Iya. Itu bisa dari sebelahnya Aion tuh. Iya. Pintu masuk dari situ. Betul. Atau dari samping dari DTB Smatupang. Betul. Jadi aksesnya banyak. Oke. Apalagi sekarang udah ada flyover tapal kuda yang baru ya. Oh iya. Wah itu seru banget. Nah itu nilai plus juga. Nilai plus. Jadi udah kemacetan sudah terurai dengan baik nih. Benar. Dari pemerintah ya. Dan juga miliader bisa menikmati berbagai macam fasilitas ya. Iya. Nanti kita akan jelasin fasilitasnya. Iya. Nanti di depan. Depan. Kita pengen lihat. Tadi sisi belakang. Iya. Kita ubah. Sisi depannya seperti apa. Oke. Langsung aja. Let's go. Nih liader. Dibukanya aja gerbangnya. Ini otomatis ya. Memang konsep perumahan ini. Semuanya pakai smart home. Pinter. Pinter rumahnya. Yoi. Keren loh. Keren loh. Jadi. Nah sekarang kita ada tepat di depan rumah contohnya. San langsung aja jelasin. Apa sih konsep dari perumahan ini. Oke. Perumahan di Tanjung Barat Tahan House ini. Mengusung konsep. Ya. Garden Home Resort. Ya jadi. Ya namanya juga garden. Jadi memang. Iliad akan dikasih lihat. Banyak halaman-halaman. Ya. Mulai dari halaman depannya aja. Udah besar sekali. Ya. Nanti di belakang rumah juga. Sudah ada halaman belakangnya juga. Selain kolam renangnya. Ya. Dan juga. Keluar dari rumah. Ada pintu. Rahasia. Menuju. Ke halaman yang lebih besar lagi. Oke. Jadi itu. Taman ini ya. Taman deh. Fastumnya. Oke. Nah gimana gak gede Bim ya. Total areanya aja 2,1 hektare. Wow. Gila. Besar banget. 41 unit. Semua yang ada di Tanjung Barat Tahan House ini. Oke. Tapi. Hari ini kita akan jelasin bahwa masih ada. 27 unit lagi yang miliarder bisa dapetin. Jadi masih banyak banget. Masih banyak banget. Langsung aja kontak kita ya. Iya dong. Nah untuk luas tamannya. Untuk area yang belakangnya tuh. Untuk fasilitasnya itu. 2.200 meter persegi. Ya. Dan jogging tracknya ada 700 meter persegi. 700 meter. Wah. Seru banget. Ya. Kita akan kasih lihat miliarder. Semua kita kumpas tuh tas. Ya. Dan juga. Hari ini kita akan melihat. Contoh dari rumah yang sudah jadi. Oke. Ya. Ini tipe standar Bim. Ya. Luas tananya 250 square meter. Ya. Untuk lebarnya 10. Oke. Jadi 10 dikali 25. Jadi semua rumah di Tanjung Barat Tahan House ini. Lebarnya ada 10. 10 ya. 10 kali belakangnya. Berarti 2025. Oke. Tergantung nanti ukurannya. Ya. Karena ada beberapa ukuran ya. Untuk kamar tidurnya sendiri. Ada 3 kamar tidur. Oke. Dan kamar mandinya totalnya 3 plus 1. Jadi ada 3 kamar mandi. Dan plus 1 powder room. Untuk asisten rumah tangga ada 1 kamar. Dan kamar mandinya juga ada 1. Oke. Dan ini tadi untuk kita lihat garasi dan carportnya. Garasinya tadi 1 mobil. Dan carportnya juga cukup besar ya. Cukup besar. Ini bisa. 1 sampai 2 mobil. 1 sampai 2 mobil lah ya. Kalau mobil smart car. Ya bisa lah. Dua mobil. Dua mobil. Oke. Dan tadi udah jelasin juga ya. Ini rumah pinter. Mulai dari depan aja. Udah. Apa. Tab. Tab sama ada pin ya. Pin. Dan juga dilihat ada beberapa titik-titik CCTV. Ya. Baik yang di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi ini aman banget. Aman banget. Pinter banget. Ya. Ini atasnya juga langsung ada kanopi lagi ya. Kanopinya. Oke. Konsepnya tadi resort. Ya. Seperti. Garden resort ya. Garden resort ya. Oke. Udah gak sabar untuk kita. Tour di rumah ini. Rumah contohnya. Masak di bedah aja. Kita akan bagi tugas. Oke. Sandi lantai 1. Gue lantai 2. Oke. Silahkan Sand. Yuk. Kita akan mulai dari depan. Dan tadi udah jelasin bahwa smart home-nya mulai dari sini. Udah pake pin code atau pake tab. Ya. Dan juga. Ini adalah intercom. Ya. Jadi bisa ngeliat dari. Karena dari lantai 1. Ada intercom-nya juga. Dan dari lantai 2. Dari kamar utama juga bisa ngeliat. Karena ada kameranya. Oke. Nah. Itu yang gue jelasin lebih lanjut. Kita akan mulai. Dan gue buka sepatu dulu. Supaya bersih. Dan lagi pula juga kan sekarang. Masih pandemi. Semua akan kita jaga. Kebersihannya. Let's go. Ya Miliaders. Sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya. Rumah di dalam Tanjung Barat Townhouse ini. Dan sekarang gue berada di area foyer. Ya. Area foyer-nya juga cukup luas. Miliaders bisa lihat. Ukurannya 4,9. Panjang ke belakangnya. Dan lebarnya 3 meter. Dan yang menarik. Foyer-nya itu langsung ada foyer di atas. Ya. Sehingga. Ruangan ini. Cukup terang. Ya. Dan tinggi ceiling-nya. Dari floor to ceiling itu sampai 6 meter. Ya. Tapi untuk. Standar di lantai 1 ini. Floor to ceiling-nya itu tingginya 3,5. Nah. Dan menariknya. Di area lantai 1 ini. Di depan. Ini juga sudah langsung ketemu. Kamar tamu. Atau. Bisa juga dijadikan kamar untuk orang tua. Sehingga. Menariknya. Orang tua. Tidak perlu sampai naik tangga ke atas. Dan. Ada. Kamar di bawahnya. Kita lihat seperti apa. Oke. Miliader. Ini adalah area kamar tidur untuk tamu. Atau kamar tidur untuk orang tua. Ya. Dan disini ukurannya juga cukup luas ya. 3,5 dikali 3,2. Dan menariknya. Karena ini berada. Di area yang paling depan dari rumah ini. Ini juga sudah ada kaca dan jendela yang bisa dibuka. Dan ini langsung menghadap ke jalan. Ke depan. Ya. Seperti ini. Jadi Miliader. Sangat terang sekali. Area ini. Kalau misalnya mau ada sirkulasi udara tinggal dibuka jendelanya. Dan yang menariknya lagi. Untuk kamar tidur tamunya ini adalah. Handsuit bathroom. Artinya. Sudah ada kamar mandi di dalam. Ya. Di dalam kamar sudah ada kamar mandi. Dan kita akan lihat. Seperti apa. Kamar mandinya. Ya. Oke. Ini adalah kamar mandinya. Ya. Ukurannya. 3,5 dikali 1,8. Kita juga sudah memakai saniter dengan merek yang terkenal. Dan juga termasuk toilet seatnya. Jadi semua pakai merek Grohe. Baik shower maupun toilet seat. Dan untuk sinknya. Ya. Ya Miliader. Itu dia tadi. Ensuit bathroomnya. Jadi cukup luas juga. Untuk sebuah kamar mandi di dalam kamar tamu. Dan untuk kamar tamunya sendiri. Miliader. Bisa lihat beberapa bagian dari interiornya. Ya. Dan sudah parket. Jadi untuk kamar-kamar di Tanjung Barat Townhouse ini. Semuanya memakai parket ya. Dan ini Miliader. Bisa menjadikan inspirasi untuk para kabinet di sini. Dan di sini juga ada kabinet yang bisa. Atau tempat TV. Ya. Jadi. Cukup banyak yang bisa diisi. Untuk sebuah kamar tamu. Oke. Kita akan lihat area yang lain seperti apa. Ya. Ya. Setelah dari kamar tidur tamu. Atau kamar tidur orang tua. Kita akan menuju ke area foyer lagi. Dan di belakang gua. Tadi sudah ada pintu masuk utama ya. Dan sekarang gua akan menuju. Ke area dining room dan living room. Oke. Sebelum menuju ke sana. Ya. Tadi udah dijelasin di awal. Bahwa rumah ini kan smart home. Ya. Kita akan mulai. Yang pertama ngejelasin smart home nya. Dari sisi ini. Ini adalah wallpad. Wallpad atau intercom. Voice com. Jadi. Ini ada beberapa tombol yang bisa menghubungkan. Dari sini menuju ke tamu yang ada di depan. Ya. Contohnya. Ini adalah emergency. Tombol-tombol emergency. Tombol-tombol emergency. Ada guard station. Jadi kalau emergency. Kalau ada kebakaran. Kita tinggal pencet ini. Dan akan ada bantuan dari security. Dan juga guard station. Kalau ada emergency mengenai keamanan. Atau juga kalau misalnya mau buka pintu secara otomatik. Tinggal pencet ini. Ya. Dan ada tombol ini yang bisa menghubungkan kita dengan tamu yang ada di luar pintu. Ya. Jadi. Canggih rumah ini. Ya. Itu adalah salah satunya. Memang bukan videocom. Tapi gak perlu khawatir. Videocom nya itu ada di lantai atas. Ya. Ada di kamar tidur utama. Dan itu nanti akan dijelasin sama Bima. Ya. Miliader. Kita beralih ke area living room. Ya. Ini main area yang akan banyak sekali keluarga spend time di sini. Ya. Dan ini menariknya. Terang banget. Di belakang sofa ini aja. Miliader bisa lihat. Kaca-kacanya besar. Dan karena memang tinggi floor to ceiling nya. Cukup tinggi ya. 3,5 meter. Jadi kaca-kacanya juga terlihat sangat besar sekali. Ya. Dengan aluminium. Dexon. Ya. Kita sliding. Oke. Jadi Miliader bisa lihat. Di sini kalau bisa dibuka. Atau ditutup. Ya. Ya. Cukup. Bagus banget. Sikulasi udaranya. Kita tutup dulu. Dan kita akan beralih ke area lain. Ya. Tapi. Mungkin di sini. Miliader bisa lihat. Ini inspirasi. Dari interiornya. Ya. Bisa ditaruh. Kabinet. TV yang cukup besar. Ya. Dan. Bahkan kalau bisa sofa letter L ini. Dengan ukuran yang sebesar ini aja. Seat capacity nya juga banyak. Sekitar 1,2,3,4 orang juga masih bisa di sini. Dan setelah dari living room. Di sini ada beberapa. Sebenarnya. Nah ini karena sudah pakai interior. Ini adalah. Camouflage ya. Jadi. Ini. Pintu sebenarnya menuju ke. Area powder room. Kita lihat. Oke. Ini adalah area powder room ya. Ukurannya 1,2 x 2,4. Memang tidak ada. Showernya. Hanya. Toilet seat. Dan. Untuk. Cuci tangan. Oke. Jadi. Miliader kalau misalnya mau. Membuat. Tidak terlihat. Bisa. Mengikuti konsep ini. Ya. Jadi. Camouflage. Dan. Di belakang gue juga. Sudah ada. Pintu. Ini pintu kemana. Nah. Ini adalah pintu ke. Ini dia. Ini dia. Ini adalah area garasinya. Ya. Garasinya muat satu mobil. Jadi. Begitu miliader taruh mobil di dalam garasi. Tidak perlu lewat depan. Sudah bisa langsung lewat pintu ini. Ya. Jadi. Banyak. Akses. Untuk menuju ruangan. Utama. Ya. Kalau misalnya mau tamu. Mau masuk. Mungkin lewat. Area. Main access. Ya. Nah. Sekarang untuk. Living room nya tadi. Ukurannya. Cukup luas ya. 4,5. Dikali 4,2. Oke. Dari living room. Kita akan menuju ke dining room. Ya. Dining room nya ini. Kapasitinya bisa sampai 6 orang. Ya. Dan. Menarik sekali. Bahwa. Back. Background nya ini. Kita makan. Langsung kolam renang. Jadi. Ini juga sama. Ini bisa dibuka. Ya. Jadi. Kalau misalnya kita. Tambahin dengan. Air. Air yang ngalir. Dari. Waterfall. Ya. Itu. Seru banget. Ya. Makan siang. Atau makan malem. Mungkin sama keluarga. Ya. Nah. Ukuran dari dining area ini. 3,3. Dikali 3,5. Oke. Minader. Dari area dining room. Kita. Sebelum menuju ke belakang. Karena itu akan terakhir. Akan kita lihat. Area. Belakang. Dan kolam renang. Dan disini juga sudah ada pintunya. Yang. Pintunya geser. Jadi. Besar sekali pintunya. Ya. Tapi kita akan menuju ke area dry kitchen. Ya. Dry kitchen nya menarik nih. Karena. Gue akan menjelaskan. Ada promo di bulan April nih. Untuk. Area dapur kering nya. Ya. Nah. Ngomong-ngomong. Untuk. Di Tanjung Barat. Town house ini. Ya. Ini. Hanya ada satu dapur. Jadi dapur basah dan dapur kering. Sudah dijadikan satu. Ya. Dan. Tapi. Ini. Gak perlu khawatir. Karena luas sekali. Ukurannya. 3,6 x 3. Dan. Miliarder mau taruh. Island disini aja. Juga bisa. Ya. Tapi ngomong-ngomong. Mengenai interior. Untuk dapur kering nya. Ya. Untuk di bulan April ini. Miliarder mendapatkan. Free. Kitchen set. Dari. Ya. Jadi. Menarik sekali. Dapatkan. Unit nya. Sekarang juga. Selama di bulan April ini. Jadi. Tinggal dikit lagi nih. Miliarder. Ya. Dan ini. Semua sudah dapat. Ya. Dan. Ini Miliarder bisa lihat. Ini contohnya. Ini sudah ada countertop nya. Sudah ada kabinet-kabinet nya. Kabinet-kabinet nya. Kabinetnya juga dari. Apa. Ada kaca. Ada kaca nya. Cooker food. Dan juga. Untuk oven nya. Dan disini juga sudah ada. Area untuk sink nya. Ya. Dan menariknya. Untuk sirkulasi udara juga. Diperhatikan sekali. Ya. Ini juga ada. Bukaan. Kaca. Yang juga cukup luas. Kalau misalnya miliarder. Masak yang heavy duty. Tinggal dibuka aja. Ya. Untuk. Kulkas dua pintu juga. Sudah muat. Untuk ukuran. Dapur kering seperti ini. Nah. Geser kesini. Dan ini adalah. Area yang tersembunyi. Ya. Ini bagian dari interior design. Ini dari juga bisa mendapatkan inspirasi dari ini. Ya. Ini adalah dua pintu seperti tadi ya. Powder room. Jadi ada. Jadi ada dua pintu. Dan ini adalah. Nah. Ini adalah storage room. Area storage ukurannya 1,2 x 4. Jadi cukup besar sekali. Area storage nya. Ya. Kalau ini ditutup. Ya. Ini adalah standar yang kita dapat dari developer. Kalau mau ditambahin lagi. Bisa disembunyiin. Kayak tadi. Powder room juga gitu. Ya. Oke. Ini adalah. Area dry kitchen. Dan juga wet kitchen nya. Jadi jadi satu. Gua ingetin lagi. Di bulan April. Dapetin promonya. Dari Vivere. Milliarder bisa mendapatkan. Untuk kitchen set. Gratis. Ya. Oke. Dapur kering udah. Dan lantai satu juga udah. Kita akan saatnya menuju ke lantai dua. Kita akan lihat seperti apa. Kamar-kamar tidurnya. Dan juga ada family room yang luas banget. Yuk. Udah ada Bima di atas. Oke. Milliarder. Ini adalah tangganya yang menuju ke area lantai dua. Ini lebar tangganya. Juga cukup oke ya. 1,5. Dan sudah ada. Bima. Hai Bim. Halo. Ini ada. Yesan. Tadi. Ini di lantai wajah. Ini udah ngajak. Milliarder keliling di lantai satu. Sekarang. Dan gue ngajak kalian tur di lantai dua ini. Oke. Oke. Nah kita di sini langsung sambut dengan area private living room atau family room yang di lantai dua. Dengan luasan 8,8 x 4,2. Jadi Milliarder sebenarnya bisa. Opsinya untuk sebagai area duduk-duk aja. Seperti yang di display ini. Atau sebagai ruangan untuk nonton TV juga cocok. Oke. Atau area library. Karena masih ada space di belakang ini. Juga bisa. Kita. Dan. Kita. Apa yang kita injek di sini. Yang gue injek. Ini lantainya juga udah parket. Jadi seluruh lantai dua ini. Sudah ada parket. Laminate. Yang kualitasnya juga lebih bagus dan tahan lama. Jadi gak perlu khawatir. Lalu. Di area. Kanan gue. Kita udah langsung disambut dengan area balcony. Jadi. Di rumah ini. Atau project ini tuh banyak sekali balcony nya. Jadi. Luasannya juga gak terlalu kecil. Gak terlalu besar. Pas lah ya. Untuk. Ya mungkin untuk duduk gak cukup. Tapi. Paling gak ada estetika dari luar. Itu. Manis dan cantik gitu. Sekarang. Gue mau ngajak. Milliarder. Ke. Kamar. Karena di lantai dua ini. Selain living room dan juga balcony. Depan. Ini gue ada kamar anak dan kamar master nya. Juga ada kamar mandi sharing nya. Oke. Oke. Gimana kamar anak nya. Yuk. Nah. Kita sudah ada di kamar anak. Oke. Ini juga pintunya. Solid ya. Dari setiap kamar. Dan. Kelihatan kualitas nya juga bagus. Kamar ini. Dengan dimensi 3,6 x 3. Sangat ditata dengan baik. Oleh interior design nya. Tentu ini bisa menjadi inspirasi juga bagi Milliarder. Untuk mendesain kamar anak nya seperti ini. Jika. Mungkin membeli rumah. Di project. Tanjung barat. Tanjung barat. Oke. Di belakang juga. Saya dengan warna biru. Kombinasi warna yang pas. Sebetulnya. Dari ada warna abu-abu. Warna coklat. Lalu ada warna biru. Muda ini. Jadi. Memang untuk kamar anak. Pas sekali. Kombinasinya. Tentunya. Dan tentunya dengan bed. Yang single bed. Atau junior. Jadi. Saya bisa. Bilang. Memang kamar ini tuh. Nyaman banget. Selain itu. Masih ada jendela juga. Milliarder. Jendela juga masih bisa dibuka. Untuk sirkulasi. Dan penerangan alaminya juga masuk. Enak. Jadi. Gak gelap. Ada penerangan. Ada cahaya matahari yang masuk. Cukup terang. Jadi. Segar. Oke. Sekarang. Mungkin bertanya-tanya nih. Dimana sih kamar mandi. Anaknya. Walaupun gak di dalam. Ada yang sharing. Kamar mandianya. Disini. Midadar. Persis di sebelahnya. Kita langsung masuk aja. Oke. Kamar mandinya sebenernya cukup luas. Ya. Kamar mandinya. Dengan. Desain yang. Keren. Styling. Mirip industrialis. Terus juga. Ada konsep kacaknya juga. Ini buat. Airnya. Apa. Penghalang air. Dengan. Warna. Tile. Tembok. Dan. Lantainya. Abu-abu tua. Concrete exposure style. Walaupun ini juga. Ubin. Ya. Bukan bener-bener full. Semen. Juga. Dan yang kerennya lagi adalah. Sematary-nya. Full grohe. Dari closet. Dari hand. Showernya. Sampai sink. Dan. Kerang airnya juga. Tabletop di. Sinknya ini. Kayak ada marmer ya. Jadi. Menambah kesan. Mewah. Dari. Kamar mandi ini. Oke. Kamar mandi. Anak sudah. Nah. Kita. Keluar. Sebelum ke kamar. Utama. Disini. Mungkin miliarder sempat melihat. Ini apa sih. Ada meja ini. Karena juga. Aisle disini tuh. Cukup. Lebar. Kurang lebih. 2,5 meter. Jadi. Mungkin bagi miliarder yang bingung mau naruh apa. Untuk menyisi ruang ini. Kebetulan di rumah contoh ini. Ditaruh kayak meja dan. Meja. Sorry. Meja aksesoris dan meja. Kerja. Tapi juga bisa mungkin. Kalau miliarder. Naruh sofa kecil ya. Sepanjang ini. Buat duduk aja. Dan di bawahnya. Kayak buat taruh sepatu-sepatu. Itu juga. Bisa. Mungkin ya. Oke. Sebelum ke kamar utama. Karena. Tadi kita sudah mention. Dari awal. Gue dan Sanji. Gue mention rumah ini. Ini dilengkapi dengan. Fitur yang keren. Fitur smart. Home. Ya. Salah satunya ini. Ini ada monitor. Yang. Bisa. Kita lihat. Model kayak departemen. Jadi ada tamu di depan. Ada kameranya. Kita bisa lihat dari sini. Lalu kita bisa ngobrol di sini. Dan kita bisa buka pintu. Utama juga harus dari sini. Lock and unlock. Gitu. Jadi kita bisa monitor. Siapa sih tamu yang masuk. Oke. Kita langsung aja masuk ke kamar utama. Oke. Ini dia miladar kamar utamanya. Jadi. Cukup luas. Dan spacious. Kombinasi warnanya juga enak. Ketika masuk. Pertama kali langsung warm. Ya. Dengan kombinasi warna. Ada. Ada coklat. Ada. Warna kayu. Lalu ada warna abu-abu. Jadi warna. Dan ada sedikit touch of gold. Untuk menambah kesan. Mewah. Itu udah. Asik banget. Karena luasan kamarnya juga. Bisa di. Apa ya. Bisa dimaksimalin gitu loh. Dengan luasan. 4,5 x 4,2. Miliader bisa. Memaksimalkan kamar ini. Dengan. Tambahan. Walking closet. Atau. Area buat dandan. Buat pasangannya. Jadi pas. Ditambah lagi. Kayak. Gue udah sempat bilang. Rumah ini banyak balkonnya. Di kamar utama aja. Di bagian belakangnya. Dikasih balkon yang. Cukup. Eh. Apa ya. Cukup. Nyaman. Dua. Dengan luasan. 2,1 x 1,6. Mungkin kita bisa taruh. Tadi kalau udah ini ada pot. Satu meja. Coffee table. Dan satu kursi. Juga udah cukup. Kalau mau dua juga masih bisa. Sambil. Ngeliat. Ke area taman di belakang sana juga ada. Gitu. Di sini. Gue langsung ke area. Walking closet nya. Ya. Walking closet nya juga keren. Karena. Tentunya dari. VVR nya mendesain ini juga udah bagus banget. Lalu. Langsung di. Menempel dengan kamar mandinya. Nah. Kamar mandinya. Kayak apa. Yuk kita masuk. Ini dia. Ya. Milader. Kamar mandinya udah langsung. Terasa. Keren. Kayak di hotel. Style nya. Jadi udah disambut dengan. Bath up. Yang. Besar. Lalu ada. Apa. Ruangan sendiri. Khusus. Shower. Dan. Buat. Closet nya juga udah terpisah. Jadi kayak. Di kamar. Style nya kayak di hotel banget deh. Ini juga udah. Jendelanya. Dari luar juga. Menambah. Apa ya. Dan bisa dibuka. Sinar matahari nya juga masuk. Itu enak banget. Dan bisa dibuka. Untuk sirkulasi udara. Karena luasan dari kamar mandi ini. Itu. 3,7 x 2,8. Tentunya. Bisa dimaksimalin dengan bath up. Gitu. Jadi ini udah default nya. Dapat seperti ini. Tentu dengan meja marmer nya juga udah ada. Dari grohe juga sink nya. Full grohe. Jadi. Dari senantin nya juga udah. Istimewa. Oke. Kayaknya gue udah. Hampir semua. Gue kupas semua di. Lantai 2. Semua ruangan udah gue explore. Buat miliarder. Khusus miliarder. Jadi. Gue mau ngajak miliarder sekarang. Turun. Nyusul Sandi. Katanya Sandi ada di. Belakang di area pool. Kayak gimana sih area pool nya. Yuk gituin gue. Hei Bim. Hei San. Oke miliarder. Tadi gue udah ngajak miliarder. Keliling di lantai 2. Oke. Semua kamar. Ada private living room nya juga. Cukup spacious. Terus. Gaya kita bisa ngeliat ke void. Ke bawahnya. Dan kamar anak. Kamar master nya juga. Enak. Nyaman. Ada view nya juga. Ada balcony nya juga. Di depannya. Di master. Iya. Di master ada. Di living room juga ada balkon kedepannya. Gitu. Dan living room nya gede ya. Living room nya lumayan gede. Iya. Jadi. Jadi rumah ini kayak ada. Punya 2 living room. Yes. Mantai 1 dan 2. Iya. Nah. Sekarang. Kita udah ada di area. Belakang nih. Area backyard sama pool nya. Langsung jelasin sama Sandi deh. Oke. Dan ini area nya. Asli nya ini adalah. Halaman rumput Bim. Yang ukurannya 3,7 x 3,6. Untuk halaman teras nya. Oke. Tapi untuk rumah contoh ini. Ini udah diganti. Jadi ada ubin nya. Tail kayu. Jadi pilihan ada di tangan miliader. Kalau misalnya mau menjadikan inspirasi. Ini bisa. Dan yang menarik. Dari halaman belakang ini. Selain ada. Halaman untuk rumput nya. Ini juga ada kolam renang nya yang. Cukup besar. Oke. Ya ukurannya. Lebarnya aja. 3,3 x 11 meter. Jadi lu bisa bayangin. Ini bisa. Cukup panjang nih Bim. Bisa bolak balik. Oke. Lumayan dong ya. Berenang-berenang ya. Asik ya. Jadi konsepnya later L. Oke. Jadi later L dari apa. Swimming pool dan halaman rumput. Dan juga. Untuk area belakang. Itu ada pintu belakang. Oh. Buat kemana tuh pintu belakang. Menuju ke area. Taman. Dan fasilitas yang ada di komplek ini. Oh oke. Gitu. Jadi sini juga bisa buat. Area buat barbecue. Bikin semua party. Juga outdoor masih enak nih. Oke. Nice. Jadi kita akan recap semuanya. Oke. Di Tanjung Barat Townhouse ini. Totalnya ada 2,1 hektare. Nah jadi besar sekali. Dari 41 unit. Kita gak perlu khawatir masih ada 27 unit Bim. Sisanya ya. Yang masih available. Oke. Dan untuk tipe-tipenya. Kali ini yang kita ajak Milliarder Tour. Itu adalah tipe standard boulevard. Jadi pakai pager. Oke. Nah kalau misalnya Milliarder mau ada pilihan lain. Bisa. Jadi ada tipe standard. Dia tanpa pager. Jadi fasadnya gak pakai pager. Jadi langsung tuh. Ya. Dan juga ada tipe corner. Ada juga tipe khusus. Apa tuh tipe khusus? Kalau tipe khusus tuh. Dia luas banget. Area lahannya. Oke. Tapi bangunannya lebih kecil. Dan kamarnya cuma dua. Oke. Tapi semuanya custom sih. Jadi kalau misalnya mau nambah. Itu bisa. Oke. Jadi mungkin buat bimbladar yang lebih suka halaman luas. Betul. Bisa jadi opsi. Oke. Nah untuk ukuran luasannya. Di Tanjung Barat Townhouse ini. Luas tanahnya mulai dari 240. Sampai 423. Itu untuk luas tanahnya. Untuk bangunannya yang tadi. Tipe khusus. Itu dari 183. Sampai standarnya 229. Oke. Gitu. Ya jadi semuanya ukurannya lebarnya 10 bim. 10 dikali. Kalau ini kan 250. Hmm. Jadi lebarnya 10. Panjangnya 25. 25. Dan ini cukup besar berarti. Cukup. Karena lebar. Gitu. Nah untuk jumlah kamarnya. Di semua tipe yang standar. Ini kamarnya ada tiga. Kamar mandinya. Juga ada tiga. Dan kamar pembantu satu. Kamar mandi pembantu juga satu. Oke. Dan juga totalnya semua ada dua lantai. Ya jadi nggak perlu tinggi-tinggi nih. Jadi enak banget. Oke terus gue lihat tadi di belakang juga kan ada area parknya ya. Nah itu juga istimewa juga nih buat miliarder nih. Jadi selain kita dalam townhouse ini dengan rumahnya yang cukup spacious. Ya. Kita ada fasilitas-fasilitas juga yang luar biasa di sini. Betul. Ada apa aja tuh sah? Ini menurut gue salah satu project di Jakarta Selatan dengan fasilitas yang paling komplit. Ya. Mulai dari jogging track ada. Oke. Fish pond ya. Oke. Hoi pond ya. Tree house. Jadi buat anak-anak main. Hmm. Juga ada yoga corner. Iya. Dan ini ada kalau misalnya mau barbequean mengundang teman-teman. Juga ada barbeque pitnya. Ada hang up spotnya. Ada pat-pat golf. Amphitheater. Sampai di sini semuanya wifi hotspot. Wow. Bahkan di rumahnya sendiri aja juga tadi kita udah jelasin dari awal ya. Smart home. Proses smartphone soalnya ya. Oke. Nah untuk smart home-nya sendiri itu macam-macam. Oke. Kita mungkin bisa jelasin lagi. Salah satunya adalah yang tadi udah dijelasin. Ada CCTV. Ada apa lagi pem? Ada CCTV terus ada smart lock-nya. Yes. Betul. Terus ada udah standard tuh videocom ya. Iya. Nah videocom tuh udah pasti. Videoocom yang di lantai atas. Iya lantai atas. Kalau di bawah tuh ada intercom. Intercom ya. Terus ya kamera juga udah. Tadi CCTV udah ada. Bener. Lalu. Nah smart home untuk. Yang kerennya lagi. Misalnya kita pagar dari gerbangnya. Oh iya. Pagar depan. Terus untuk. Ya elektronik lah ya. Itu semua fiturnya bisa di kontrol lewat smartphone. Jadi udah semua on hand semua. By finger lah. Kita ngontrol di rumah ini gitu. Jadi lengkap banget yang didapat oleh miliader. Iya. Tapi gak cuma itu ada lagi misalnya water heater. Iya. Dari solar heart juga dapat ya. Sanitary nya juga mewah nih. Dari Grohe San. Betul. Jadi memang miliader dengan nilai atau harga yang nanti kita akan sebutkan di akhir. Iya. Anda mendapatkan complete package di sini. Dari areanya lingkungannya dan juga fitur-fitur di rumah ini juga. Dan jangan lupa. Tadi gue udah infoin ke miliader. Gue infoin lagi nih. Di bulan April ini Dim. Promo dari si Fere untuk kitchen set nya. Dapur kering. Lo dapet gak usah beli lagi. Iya. Lo udah bisa dapetin dapur. Ya Fere kan oke ya. Iya. Jadi kualitasnya bagus banget. Jadi tinggal cepetan. Dapetin promonya tinggal 27 unit lagi. 27 unit lagi. Oke miliader. Jadi jika miliader ingin mendapatkan rumah di project ini. Ya. Harus meruguh hocek. Dimulai dengan berapasan. Dimulai dengan. Sedalam. 8,1 miliar rupiah. Negosable gak? Negosable. Negosable. Tapi negosable nya adjustment ya. Oke. Jadi miliader. Tergantung dari. Bagaimana. Ya cara bayar. Pengajuan. Segala macem ya. Nah ngomong-ngomong cara bayar ya. Oke. Apa aja. Jadi cara bayarnya itu tentunya bisa cash. Ya. Cash bertahap. Sama. KPR. Oh bisa KPR. Iya. Karena kita udah kerjasama. Oke. Dengan beberapa bank ternama. Ada Permata. Ada Mandiri. Ada BCA. Dan juga Baksaria Indonesia tentunya. Oke. Jadi kalau misalnya. Gue pengen. Beli sekarang. Unitnya udah ready atau belum? Semua ready. Jadi gak ada yang indent. Dan developer menjanjikan. Juli 2021 sudah bisa selesai. Saat ini masih pengerjaan. Iya. Tapi. Bentar lagi jadi. Bentar lagi jadi. Memang ada notes. Dari developer. Yang sudah sold nih. Mungkin untuk. Miliarder yang. Atau. Pembeli-pembeli sebelumnya yang sudah beli. Dari beberapa. Waktu yang lalu. Akhir Juli memang sudah bisa di. Cepet ya. Serah terima. Mantap nih. Nah. Kalau misalnya miliarder yang mau beli sekarang. Apalagi di promo bulan April ini. Juga mereka. Akan mendeliver. Di Juli juga. Begitu loh. Jadi udah siap semuanya. Siap. Dan kita lihat project yang keren ini.